berak pintu terbuka kirana merasa itu malaikat penyelamat yang datang membuka pintu menolong dirinya sejak tadi ia ingin menjerit tapi mulutnya disumpal entah dengan kain apa di saat dirinya sudah tak berdaya raf dengan leluasa melampiaskan hasrat iblisnya meranggut mahkota yang selama ini sangat dijaganya astaghfirullahaladzim apa yang kamu lakukan raf terdengar suara bu hirda mamanya melengking tapi raf tak peduli ia tetap melanjutkan aktivitasnya entah untuk yang keberapa kali mulutnya tak henti menyebut nama rai sambil nikmat sekuat tenaga mamanya menarik tubuh raf sampai terguling ke lantai segera dilepasnya tali yang mengikat kaki dan tangan kirana diberikannya selimut pada gadis itu dan dibantunya kirana untuk duduk ia memeluk kirana tapi gadis itu menolak dengan terseok-seok ia melangkah keluar dari kamar itu turun ke lantai bawah ke kamar yang ditempatinya sejak ia berada di kota itu dengan tubuh berbalut selimut tak dihiraukannya Pak Alfian yang menyapanya saat berpapasan di tangga begitu juga dengan bibik yang bergegas naik karena mendengar teriakan majikan perempuannya banyak barusan kirana segera mengunci pintu kamarnya Hai serasa lululantak tubuhnya sakit dimana-mana apalagi organ terasa sangat pari sekali tapi lebih sakit lagi hatinya karena beringsut masuk ke kamar mandi Hai diputarnya kran sawer ia berdiri membiarkan air kran yang dingin mengguyur sekucur tubuhnya dituangnya sampo kerambutnya dituangnya sabun cair ketubuhnya banyak-banyak sehingga bui memenuhi lantai kamar mandi mewah itu kirana berharap air dan sabun itu mampu menyembuhkan rasa sakit di tubuhnya ia berharap kuyuran air dan busa yang banyak itu mampu membersihkan dirinya dari noda yang sudah ditimpakan raf padanya tadi sampai menggigil tubuhnya di kuyur air udara sore kota Bandung membuat rasa tidak dingin semakin menggigit tiba-tiba kirana ingat sesuatu ia harus segera pergi dari rumah itu ia tidak ingin bertemu dengan siapapun segera dimatikannya kran air digeringkannya tubuhnya dan bergegas ia berpakaian dikumpulkannya semua pakaiannya yang hanya beberapa lembar dan barang-barang dan pribadinya dimasukkannya kedalam ke sebuah tas yang agak besar Hai tak banyak barang-barangnya karena sejak awal kirana dan arka tamah kekasihnya berencana hanya sekitar satu minggu di Bandung mereka tidak bisa berlama-lama meninggalkan kota Padang karena pekerjaan di kantor tak bisa ditinggal terlalu lama begitu juga arka disamping memimpin perusahaan keluarganya di Padang ia juga menjalani profesi sebagai dosen jadwal mengajarnya cukup padat dan mereka masih harus menyelesaikan beberapa hal persiapan pernikahan mereka yang tak lama lagi Hai setelah barang-barangnya terkumpul dalam tas kirana mengintip dari celah pintu terlihat ruangan sepi tak ada siapa-siapa tapi dari lantai atas terdengar suara gaduh mungkin dari kamar titur raf tempat ia tadi di nista mumpung sepi bergegas kirana keluar otaknya tak mampu berpikir apapun yang terlintas hanya satu yaitu segera meninggalkan tempat itu Hai ia tidak ingin bertemu dengan siapapun saat itu ia tidak mau bertemu arka tamah calon suaminya tak mau bertemu Bapak Alfian dan Ibu Firda calon mertuanya terlebih lagi ia tidak mau bertemu dengan rafasa sahabat terbaiknya di kampus adik dari kekasihnya arka sahabat yang tega mengancurkan kehidupan kirana padahal sebulan lagi kirana akan menikah dengan arka tamah semua persiapan untuk itu hampir rambung hai 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 sebuah ojek melintas kirana segera memanggilnya dan tanpa menawar ia segera naik mau kemana teh tanya abang ojek ketika mereka sudah jalan kemana kirana juga tak tahu ia harus kemana ia baru pertama kali datang ke kota itu dan baru dua hari berada di kota Bandung itu sedangkan hari sudah menjelang senjah ke transmal bang hanya nama itu yang teringat olehnya kirana sendiri tidak tahu gimana mall itu berada ia hanya tidak tahu nama mall itu dari iklan di televisi yang sering ditontonnya ternyata cukup jauh dari rumah kediaman keluarga Alfian kirana membayar sesuai yang diminta si abang ojek sambil menahan sakit di tubuhnya ia menyetop sebuah angkot entah jurusan mana kirana tak peduli toh ia juga tak tahu apa-apa tentang kota itu sampai ketiga angkot melewati sebuah hotel bintang dua atau bintang tiga entahlah kirana minta berhenti ia harus mengistirahatkan tubuhnya hotel itulah pilihannya hari semakin malam berkeliaran sendirian di kota yang asing itu bisa menimbulkan masalah baru nantinya tubuh dan jiwa boleh bawa pelur tapi akal sehat tetap harus jernih makanya kirana memutuskan untuk menginap di hotel malam itu sebelum memasuki hotel itu terlebih dahulu ia mengambil sejumlah uang di mesin ATM pada sebuah minimarket di seberang hotel tersebut ia butuh uang tunai yang banyak untuk begalnya nanti kalau keluarga RK mencarinya mungkin salah satunya dengan cara melacak transaksi ATM-nya mereka bisa minta tolong pada petugas bank jadi pagi-pagi sekali besok kirana sudah harus pergi dari hotel tersebut setelah berada di kamar hotel ia memesan makanan melalui room service meski dia merasa tidak punya selera makan tapi ia harus makan tubuhnya harus sehat sebab esok entah kemana perjalanan akan ditempunya membaringkan diri di tempat tidur hotel itu tak lantas membuatnya bisa segera tidur pulas rasa sakit di sekujur tubuhnya terasa sangat menyiksa ia tidak punya obat apapun untuk meringankan sakitnya biarlah besok pagi saja ia akan membeli obat sedari tadi ponselnya tak berhenti berdering kirana mengajukannya tapi karena masih terus berdering kirana meraih ponsel itu dari dalam tasnya dilihatnya panggilan entah berapa ratus kali dari arka dari mamanya juga dari bapanya dan beberapa pesan arka di aplikasinya menanyakan keberadaannya kirana segera mematikan ponselnya dan mengeluarkan sim cardnya ia akan mengantinya besok dengan nomor baru ia sudah memutuskan tidak mau lagi bertemu dan berhubungan dengan keluarga itu pernikahan yang sudah diambang mata pupu sudah kirana akan menghilang membawa noda yang sudah melekat di tubuhnya semoga arka segera melupakan dirinya dan menemukan gadis yang lebih pantas jadi pendampingnya semoga raf segera bertemu dengan raih kekasihnya dan bahagia bersama semoga kedua sultan dari keluarga alfian itu segera melupakan kirana tak bisa tidur membuat pikiran kirana berselancar ke berbagai fase kehidupannya bersambung